Halo semua, kembali lagi di channel Adik Seleng Gamer. Di video kali ini, gue bakal membahas beberapa perbedaan antara mode auto dan mode manual di game The Spy Football Story. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mode manual dan mode auto menjadi pilihan mendasar dalam bermain game The Spy Football Story. Sebenernya ini hanya masalah selera dan perspektif, pastinya kalian punya alasan sendiri memakai mode yang kalian sukai saat ini. Perbedaan tombol Jika pada mode manual, kita akan diberikan kebebasan untuk mengontrol pemain kita secara penuh, yaitu dengan adanya tombol analog di sebelah kiri layar kalian. Namun, analog ini hanya bisa digerakkan secara horizontal, mengingat game The Spy Football Story adalah game 2 dimensi. Sedangkan pada mode auto, tombol analog yang berada di sebelah kiri akan digantikan dengan tombol slide dan short spike. Nah, short spike akan kita bahas di pembahasan yang kedua. Short or long spike Short or long spike Timing Kembali lagi gue bahas disini, timing menjadi salah satu aspek utama dalam bermain game The Spy Football Story. Karena tanpanya, kalian tidak akan bisa memaksimalkan serangan dan memberi ancaman kepada musuh. Dalam mode auto, akan ada tanda yang mengharuskan kalian spike. Pas pada tanda tersebut. Ini menurut gue akan menjadi kekurangan dalam bermain game auto. Karena feeling kalian akan secara otomatis memudar seiring dengan tanda tersebut terus kalian menjadikan acuan. Sedangkan ketika kita bermain di mode manual, kita sudah harus mengetahui kapan wingspiker akan melompat dan melakukan spike. Gerakan itu akan terjadi secara alami selaras dengan seringnya kalian berlatih. Blocking Ini sebenarnya lebih ke perspektif doang sih. Karena gue lebih suka nge-hold tombol block untuk mendapatkan blocking yang tinggi. Pada mode auto, kalian tidak perlu melakukan itu. Kalian hanya cukup tap saja pada tombol block. Otomatis karakter kalian akan melompat dengan tinggi. Berbeda dengan mode auto, kalian harus menahan tombol tersebut sampai waktunya tepat untuk melepaskannya. Maka karakter akan mampu melakukan blocking. Karena jika tidak, pemain akan melakukan lompatan kecil saja. Oke teman-teman, jadi itu tadi perbedaan mendasar antara mode auto dan mode manual. Semoga dapat menambah informasi kalian. Jika kalian masih mengetahui perbedaannya lagi, dan gue belum sebutin, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kasih like jika kalian suka. Kita akan berjumpa lagi di next video. Goodbye. Sub indo by broth3rmax